Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel masko kreatif dan pada video kali ini saya mau memberikan tutorial mengenai Sketchup 2020 Oke jadi Sketchup 2020 ini merupakan software 3d modeling yang sangat mudah untuk digunakan dan banyak sekali digunakan oleh arsitek-arsitek atau 3d artis lainnya karena kemudahnya dalam pengoperasiannya Oke langsung saja kita buka dulu Sketchup nya Sketchup 2020 Oke ini dia adalah tampilan awal dari Sketchup nya welcome screennya disini ada beberapa pilihan ada simple arsitektural simple lagi arsitektural arsitektural dan arsitektural yang membedakan disini adalah unit yang digunakan ada unit meter sentimeter inci dan milimeter kita tentukan saja kalau saya lebih familiar menggunakan sentimeter dan ini adalah tampilan awal ketika kita membuka program Sketchup sepintas terlihat sederhana hanya ada beberapa tools yang dapat kita gunakan untuk menggambar dan memanipulasi objek yang kita buat Oke untuk simpelnya sebenarnya hanya ada tiga tiga ini ya tiga kelompoknya akan kita pelajari pada kali ini yaitu kelompok yang ini kelompok seleksi tool kemudian ada kelompok untuk manipulasi edit kelompok edit dan kelompok untuk ini finishing ada mewarnai dan lain-lain jadi kita lebih ke dasar-dasarannya dulu oke sebelumnya usahakan familiar dulu dengan pergerakannya jadi kalau di 3D itu ada yang namanya sumbu X yang warna merah sumbu Y yang warna hijau dan sumbu Z yang warna biru nah untuk menggerakkan silakan klik dan tahan tombol scroll yang ada di mouse kemudian digerakkan ini akan menghasilkan pergerakan kemudian kalau dikombinasikan dengan tombol shift dia akan menjadi bergeseran nah sebenarnya untuk untuk menggeser ini sudah ada tulpada tulbarnya juga disini atau ada icon menunya juga tinggal diklik saja orbit nanti jadi otomatis dia akan menjalankan fungsi orbit kalau diklik paint otomatis dia akan menggeser cuman tadi adalah shortcut yang lebih simpelnya ya jadi nggak perlu klik iconnya lagi oke langsung kita akan mencoba untuk membuat objeknya sebelum dilanjut seperti biasa kalau saya akan melakukan pengaturan unit sekalipun sudah ada di sini klik model info bagian unit desimal precisionnya saya 0,00 unitnya cm dan close pada pojok kanan bawah di sini ada measurement nanti di sini akan tampil ukuran-ukurannya oke ini adalah menu-menunya yang di atas ya yang ada anak panahnya kita bisa expand ada line dan freehand ada arch, point arch kita akan coba satu persatu oke kita coba dulu dari line line ini fungsinya untuk membuat garis misal kita gerakan seperti ini saya ulangi pilih iconnya atau menunya klik di manapun bebas misal di sini klik setelah itu gerakan mouse-nya arahkan line itu ke mana yang kita inginkan kalau muncul warna sesuai sumbunya sumbu X atau on-rate axis artinya garis itu lurus dengan sumbu X begitu juga dengan sumbu Y dan Z nah untuk mengunci kita bisa menggunakan arah panah pada keyboard kita arahkan kita klik tombol panah pada keyboard dia akan otomatis mengunci jadi sekalipun mouse-nya kita gerakan kemanapun dia akan mengunci ke arah yang kita tentukan ini ke atas atas bawah kanan kiri hijau oke kalau untuk kembali sampai garisnya tipis ya kemudian kita tentukan juga panjangnya di bagian sebelah sini perhatikan kalau misalnya kita ketik 20 muncul ya kita enter dia akan membuat garis panjang 20 cm kita akan buat garis ke belakang 20 lagi 20 cm lagi ke samping 20 dan ke depan oke di dalam sketchup ketika kita membuat sebuah garis dan bertemu dengan sudut lainnya dia otomatis menjadi face seperti ini dan face ini ada dua warna bagian atas posisi negatif dan bagian bawahnya ini positif untuk pewarnaan biasanya kita harus flip dulu ke bagian atas yang positif kita reverse face jadi yang bagian atas warnanya nanti putih bagian bawah agak abu-abu oke ini fungsinya nanti untuk pewarnaan oke ini adalah untuk lain selanjutnya kita akan coba yang freehand freehand ini sama dengan lain bedanya kita bisa dengan bebas menggambar contoh seperti ini dan ketika sungguhnya atau sudutnya kita temukan dia otomatis akan menjadi face sama kita reverse juga ini adalah yang lain kemudian ada art art ini untuk menggambar setengah lingkaran kita gambarnya posisi nah kayak gini aja setengah lingkaran cuman dia lebih apa ya nah ini sudutnya di sini oke ketemu yang kedua ada menggambar lingkaran dengan tiga sudut 1 2 misal 3 segini kita bisa pakai lagi PI PI ini agak berbeda sedikit tapi bisa menggambar seperti ini nah untuk membuat lingkaran full tinggal putur saja sesuai dengan namanya ya PI ini otomatis menjadi face karena bentuknya memang langsung menyambung oke kemudian yang berikutnya ada nih rectangle atau shortcutnya R ini untuk menggambar kotak nah seperti ini nah perhatikan di bawah sini ini ada pembatasnya adalah titik koma ya titik koma jadi untuk mengatur panjang lebar kita bisa atur dengan titik koma kita perhatikan angkanya ke sini ada 61 saya akan membuat ukuran 20 30 berarti 20 panjangnya 20 titik koma sorry 30 30 titik koma 20 dia akan panjang ke samping 20 30 kemudian kalau misalnya saya buat 20 20 klik sekali kemudian ukur sebelah atas 20 titik 20 dia akan membuat 20 20 ini dua tadi belum saya reverse ya reverse reverse lagi oke kemudian selanjutnya ada ini rectangle rotate rectangle rotate ini fungsinya untuk membuat kotak hanya saja kotak itu tidak posisinya tidak sama rata artinya kita bisa membuat kotak dalam sudut tertentu misal ini seperti ini nah kita mau buat berapa sudutnya misal segini dia akan membuat kotak dengan sudut seperti ini ini bedanya kemudian ada circle oke circle ketika kita klik icon circle di bagian bawah ada angka 24 artinya nanti akan terbentuk 24 garis kita coba nah disininya itu ada 24 1 2 3 4 5 6 hitung sampai 24 ini kan kalau misalnya membuat lingkaran ini belum sempurna sebelum kita buat lingkarannya kita harus kita harus isi dulu disini misal 60 agar baru kita buat lingkarannya 58 apa ya kalau nggak salah satu lagi jadi 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 360 360 360 kita atur lagi kita atur lagi sedikit sempurna sedikit lebih sempurna lebih rapi juga kita reverse jadi di atas selanjutnya ada polygon nah polygon ini beda dengan circle polygon bisa kita atur juga untuk jumlahnya ini bagian sini tertulis 6 kita bisa isi 3 kemudian kita begin sebelum kita klik mouse nya kita enter dulu ya misal C3 enter jadinya seperti ini oke ini isi 6 reverse space untuk menambahkan ini juga bisa ditambah dengan ctrl plus ctrl plus pada keyboard untuk mengurangi juga sama oke kalau lebih seperti itu untuk yang bagian ini polygon kemudian kita masuk ke bagian editing nah di editing ini ada beberapa yang pertama adalah move move tool fungsi move tool ini kita bisa dengan mudah memindahkan objek ke tempat lain sesuai dengan keinginan kita namun sebelum ke move tool saya contohkan dulu bagian yang ini push and pull kita coba dulu push and pull nya push and pull ini fungsinya untuk membuat objek ini menjadi lebih tinggi atau lebih pendek berdasarkan face sebagai contoh seperti ini klik dulu bagian face yang akan kita edit dengan push and pull kemudian pilih menunya arahkan ke sini dan klik sekali kemudian tarik ke arah yang kita inginkan kalau ke bawah dia akan ke bawah ke atas akan ke atas kemudian di bagian sini perhatikan di bagian distance distance ini kita bisa menentukan tingginya berapa misal kita atur tingginya 10 atau 15 15 cm kita akan enter ok ini ketika kita menggunakan tanpa kombinasi kalau dengan kalau kita pengen membuat satu di atasnya lagi ada garis pembatas kita tekan control klik tarik ke atas nah disini ada pembatasnya kita 5 cm ke atas kemudian untuk objek lainnya ketika sudah ada satu objek yang dibikin dia otomatis mengikuti tinggi dari push atau pull yang kita atur terakhir ini dari 5 cm mengikuti tinggi terakhir yang kita bikin disini ok ini push dan pullnya kemudian kita samain aja ya 5 cm cukup double click saja double click ya ini sudah dimodifikasi semuanya ok seperti di awal dikombinasi sama shift untuk menggeser sekarang kita akan masuk ke move tool move tool ini fungsinya untuk memindahkan misalnya ini objeknya saya block dulu kalau misalnya posisinya susah tinggal di 3 kali klik maka dia otomatis menyeleksi semua objek yang kita pilih jadi kalau misalnya tidak bisa seleksi seperti ini 3 kali klik pada objeknya 1 2 3 kemudian pilih move kita akan memindah kemana nah ini ikuti sumbu X misal sumbu Y atau bebas atau dikombinasi dengan anak panah pada keyboard dia otomatis mengunci perpindahannya nanti akan kemana arah kiri mengikuti sumbu Y arah kanan mengikuti sumbu X dan arah atas mengikuti sumbu Z tinggal disesikan saja ini sudah kemudian kalau kita mau duplikat kalau di sketchup itu duplikat cukup mudah tidak perlu CTRL C CTRL V kita hanya perlu menggunakan move tool kita pilih objeknya misal disudut sini kita klik dan kita geser kemana yang kita mau dan tekan CTRL habis itu rilis dengan klik dia otomatis akan menduplikat objek yang sebelumnya oke yang perlu diperhatikan disini adalah ketika kita akan memakai move tool pastikan kita memilih semua objek atau paling mudahnya objeknya kita group terlebih dahulu misalnya kita group dan apa-apa bedanya kalau misalnya tidak kita group kita coba satu ya misal ini saya pakai move tool dan saya arahkan kesini nah ini objeknya akan rusak jadi dia tidak terseleki semuanya untuk itu kita perlu menyeleki semuanya dulu seperti ini baru bisa dipindahkan atau untuk lebih mudahnya kita buat group group seperti ini dengan dibuat group kita bisa dengan mudah memindahkan objeknya hanya dengan satu kali klik saja satu kali klik sudah terseleksi semuanya dan untuk di opsi group ini ada menu tambahnya atau tools tambahnya kita bisa merotasi objek yang sudah di group kalau sebelumnya kalau belum di group kan belum muncul nih opsi plusnya kalau sudah di group itu akan otomatis muncul opsi untuk rotasi group misal seperti ini oke selain itu di dalam sketchup juga ada yang namanya grid component nah apa bedanya dengan group saya akan tunjukkan disini misal ini misal ada dua saya duplika dulu ya sorry untuk duplikat duplikat teman-teman bisa arahkan kesini klik control atau kontrolnya belakangan juga bisa control klik release oke yang ini saya buat model group yang ini saya buat model komponen balok satu oke kita geser nah apa bedanya bedanya kalau misalnya kita edit ini saya duplikat dulu ya untuk mengetahui bedanya perbedaannya 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 kalau yang ini di group tadi misal saya edit ini saya mau tambahkan ke sini yang ini perlu kita edit manual juga misalnya ini karena ada empat yang kita perlu edit manual kalau komponen kita edit satu misal ini maka yang lain ikut nah ini fungsinya komponen untuk mempermudah ketika objek yang akan diedit itu jumlahnya banyak misalnya untuk tiang nah perlunya dibuat komponen itu jadi satu kali edit semuanya sudah berubah ini perbedaan antara komponen dan group untuk penerapannya banyak misalnya buat tiang membuat atap ataupun objek lainnya yang banyak jumlahnya oke itu untuk perbedaan antara group dan komponen kita lanjut lagi ke bagian rotasi oke sebelum ke rotasi ada satu lagi yang ketinggalan lanjut lagi untuk yang berikutnya sebelum kita lanjut ke rotasi ya kita akan mencoba duplikat dengan jarak tertentu misalnya ini saya hapus dulu deh atau saya copy aja yang ini copy saya move ke sini sebagai contoh kalau misalnya ini saya copy saya pake mock tool klik geser ke sini saya control release kemudian dibagi 2 dia otomatis akan membuat duplikat objek ini di tengah-tengah antara tamper dan ini dengan jarak yang sama oke misalnya saya duplikat lagi duplikat klik sorry ini mouse-nya error duplikat klik rilis ke sini dan 6 sorry ini dikali sorry ya mouse-nya error nih saya akan hapus dulu ini ini duplikat saya klik saja klik rilis klik kemudian saya kali 6 dia otomatis akan membuat ke kanan jadi kalau kali itu ke kanan kalau bagi itu ke kiri saya ulangi misal saya atur cara ke kanannya itu 10 cm atau 25 cm kemudian saya kontrol terlalu dekat saya ulangi 30 cm ya saya atur ke kanannya 30 cm 30 cm sorry ini mouse-nya super error saya atur lagi klik ke kanan 30 cm kemudian kontrol untuk menduplikat 30 cm ya enter kemudian saya langsung ketik bintang 4 dengan jarak yang sama dia akan membuat duplikat objek sebanyak 4 1 2 3 4 jadi kita tidak perlu lagi untuk menggeser atau menduplikat dan mengatur jaraknya sendiri-sendiri kita tinggal menggunakan operasi bagi atau kali oke seperti itu dan saya hapus ini juga saya hapus terus dan selanjutnya kita masuk ke rotasi rotasi ini hampir sama dengan yang saya tunjukkan tadi di bagian ctrl move kita coba nah rotasi ketika ada gambar penggaris warna hijau artinya rotasi ini akan memutar mengikuti sumbu Y sumbu hijau kita contohkan disini nah dia akan memutar seperti ini kalau kita arahkan ke muncul warna biru dia berarti mengikuti sumbu Z muter kesini oke merah ya kalau kita arahkan sampai warna merah berarti dia akan mengikuti sumbu X oke itu adalah untuk perputaran kemudian ini adalah follow me nah ini fitur follow me ini sangat banyak sekali fungsinya dan sangat bermanfaat banget buat objek yang sedikit rumit mungkin saya contohkan follow me ini akan membuat fas bunga ya saya contohkan saya mau membuat fas bunga fas bunga tadi kan contohnya bikin saya kombinasi aja bikin kotakan 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 ke atas kotakan ke atas kemudian saya bikin setengah lingkaran gini dan saya potong ini saya tambahkan lagi saya hapus ya ini saya tambahkan lagi ini fas bunganya lucu banget ini fas bunganya lucu banget saya ulang aja deh bikin fas bunganya lucu saya pake lingkaran saya pake lingkaran geser ke bawah kemudian saya pake lingkaran atas tapi digeser seperti ini ini apa 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 ini 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 itu apa 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 oke ini untuk motif fast bunganya jadi fast bunga ini untuk buat ini nanti saya tunjukkan dengan tool ini kita hapus saja bagian luarnya kita sisakan yang bagian dalam kemudian kita buat lingkaran pilih ini lingkaran dan bisa segini atau segini tarik kesini oke kemudian pilih follow me nah otomatis akan membuat fast ini adalah fast bunga dari hasil follow me bentuknya kurang lebih seperti ini ini bagian bawahnya untuk fungsi follow me selain itu untuk follow me juga bisa digunakan atau biasa digunakan untuk membuat selang atau pralon saya contohkan membuat seperti ini sekata 10 cm kemudian ke ijo 50 cm ke merah 100 cm ke bawah 60 cm dan ke ijo lagi 20 cm nah saya akan membuat peralon seperti ini kita bikin lingkarannya di bawah sini lingkaran dan bulat oke kemudian pilih objeknya follow me nah kita tarik kesini keser keser nah ini maka otomatis dia akan membentuk pralon seperti ini ini adalah fungsi follow me oke kemudian selanjutnya adalah fungsi scale fungsi scale ini untuk memperbesar atau memperkecil objek seperti biasa sebelum di scale pastikan objeknya di grup terlebih dahulu seperti ini saya contohkan scale untuk scale sudutnya sudutnya nah memperbesar mengecil nah untuk hasil yang simetris dikombinasikan dengan tombol shift kalau tanpa tombol shift dia akan seperti ini ini dikan tombol shift kemudian kalau sudah enter saja bagian sudut sini tanpa kombinasi dia akan otomatis membentuk simetris dengan tombol control dia akan membesar atau mengecil di sudut tengah tengah-tengah objek ini fungsi scale kemudian ini adalah fungsi offset nah offset adalah yang saya gunakan untuk membuat fast tadi offset ini fungsinya untuk membuat garis dalam objek contohnya seperti ini kita klik sekali nah setelah itu kita gerak-gerakan di bagian distance kita bisa atur misalnya kita mau bikin berapa cm 1 cm nah dia akan terbentuk seperti ini kita juga bisa atur scale keluar misalnya disini kita scale keluar 25 cm atau 3 cm saja seperti ini nah setelah itu kita bisa manipulasi kombinasi dengan push and pull oke itu untuk penerapannya jadi banyak sekali ya misalnya di bagian dalam ini tadi kita kombinasi dengan pull atau ke bawah menjadi ruangan yang ini kita tarik ke atas menjadi seperti ini sama juga dengan yang ini kita pilih dulu kemudian kita atur disininya kita buat lubang sorry salah pilih yang tengah ya oke kalau mentok dia nanti akan jadi bolong ke bawahnya ini jangan dimentokin karena kita akan membuat pop oke selanjutnya untuk fungsi ini fungsi push and pull juga bisa untuk melubangi objek ya jadi misal saya mau membuat lubang disini kita tekan saja push and pull sampai mentok mentok di bawah 5 cm nah dia sudah bolong sudah berlubang nah ini fungsi push and pull oke untuk tutorial awalnya dasar-dasarnya kurang wakti seperti itu dengan menggunakan beberapa tool saja sudah bisa diterapkan untuk berbagai keperluan satu lagi ketinggalan sebelum diakhiri disini ada satu yang belum disampaikan yaitu kewarnaan palet disebelah kanan ada dry disini bisa dipilih untuk materialnya bisa aspal perikat warna dan lain-lain kita tinggal pilih aja warnanya arahkan ke objeknya misal kita pilih model kayu kita pilih objeknya arahkan nah bedanya yang sudah di group sama yang belum kalau yang sudah di group ini kan belum di group nih saya contohkan ini ini saya group lagi make group nah ini yang belum di group saya kasih warna kayu ini yang sudah di group saya kasih warna kayu bedanya kalau belum di group kita akan memberi warna hanya pada bagian face yang dipilih kalau sudah di group kita bisa otomatis memberikan warna terhadap semua face yang ada di dalam group itu nah oke selanjutnya bagaimana kalau kita mengedit satu warna saja di dalam group kita masuk ke group itu dengan cara double click double click kemudian kita pilih warnanya dan pilih sesuai selera oke untuk tambahnya seperti itu semoga tutorial ini bisa menjadi materi dasar yang membantu buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati